Disininya disiram ini dengan menggunakan air panas Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kulkas bawahnya kurang dingin Tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Ndata Tung bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Alok Su Bo Kana Watt Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kulkas bawahnya kurang dingin Bagaimana cara mengatasinya perhatikan baik-baik Jadi kulkas ini kata si konsumen bawahnya kurang dingin ya Bawahnya kurang dingin tapi atasnya dingin bang Ini masih dicolokin nih kulkasnya masih saya colokin nih bang Fokus pertama kali teman-teman kesini dulu nih Nih di penampungan belakang ini ya kita buangkan Nah ini bang Pertama kali teman-teman dilihat dulu disini nih Ini sebenarnya normalnya adalah setelah 24 jam ini harus apa bang Harus ada air Ya nih Nah ini berarti ada masalah Oke Yang kedua teman-teman bisa buka disini Buka Wah tuh Nih ini bagus teman-teman ya Batu esnya bagus nih Ini bisa dipastikan teman-teman Apa bang Preonnya masih dalam kondisi yang bagus nih Ini teman-teman bisa bawa kanan ini ya Dorong ke samping kanan kemudian tarik Dorong Tarik Nah ini Abis itu apa teman-teman tinggal buka ini nih Disini masukkan obeng-obeng seperti ini Nah ini Kalau misalnya berat jangan sekali dibaksa Ini lepas tubuh Bautnya nih Disini ada baut satu Kita buka dulu bautnya Alright Buka Tarik Nah Ini buka Nah Nah Wow Disini banyak sekali kembang es Oke Saya cabut dulu bang Biar aman Kalau kulkas anda Dua pintu banyak sekali biaknya seperti ini Nah ini Dari pangkal ke teman ujung Ini banyak sekali biaknya Itu bisa dipastikan Bisa dipastikan kulkas anda Dalam kondisi yang baik Baik saja freonnya Ini freonnya masih penuh Freonnya masih bagus Oke Dicatat baik-baik kan Kedua Bisa dipastikan mesin anda masih bagus Atau masih penuh Jadi jangan berpikiran ganti freon Jangan berpikiran nambah freon Jangan berpikiran ganti mesin Enggak mungkin seperti itu bang Yang harus lakukan sederhana sekali Teman-teman tinggal lakukan jurus apa Jurus air panas Lakukan jurus air panas Bagaimana itu ini disiram nih Oke ini disiram Disiram terus dengan menggunakan air panas Disininya disiram ini Dengan menggunakan air panas Alright Nah Sampai apa Sampai disini keluar air Nih teman-teman nih Nah sampai disini benar-benar mengeluarkan air nih Ini harus keluar ya Nanti abang tohirin saya siram di atas Abang tohirin kamera kesini ya Hukumnya wajib Satu dua tiga saya siram dari atas JDR Nah keluar gak bang Nah tuh keluar dia Oke Satu dua tiga siram JDR Nah tuh Keluar dia airnya oke Satu dua tiga siram Nah ke belakang bang Keluar ya Oke Hukumnya wajib Gak bisa ditawar Harus benar-benar keluar air dia Oke setelah disiram air panas Kalau misalnya dia gak keluar juga Siapkan aja kabel kecil Ya Ukurannya bebas Kalau saya biasanya mengaklay Dua kali 075 nih Kabel bekas Kalau gak kabel antena Kalau misalnya Anda siram Belum keluar juga Anda sodok seperti ini Dengan menggunakan kabel bekas Nih dimasukin kabel seperti ini Disodok-sodok terus Ini wajib keluar Wajib hukumnya keluar Kalau belum keluar juga Anda sodok-sodok seperti ini Dengan menggunakan kabel bekas Ini hukumnya wajib Hukumnya wajib gak bisa ditawar Ini harus keluar air Pada saat ada sodok-sodok Saya seperti ini dulu Tadangin lagi Nah Kita tadangin seperti ini Saya siram lagi toh pak Siram 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 Nah siram seperti ini Nah Oke Setelah Anda sudah melakukan jurus ini Teman-teman Anda ganti ketiga part ini Nih Satu barang ini namanya apa bang Defrost Ini barang yang kedua Namanya fuse Dan nanti ada barang yang ketiga Namanya adalah Timer Kita bongkar barang ini Nah Seperti ini Nah ini Ini kita tinggal potong Seperti ini Gunting jeder Nah Ini kita tinggal potong Seperti ini Kita ganti barang ini teman-teman Oke Buka disini satu Ini adalah defrost Kita ganti dengan defrost Yang baru Bolak-balik boleh gak masande Bolak-balik Boleh Boleh terbalik dia Gak apa-apa Gak bakal kongslet Ya Selanjutnya kita tinggal Solasi Oke Nah selanjutnya Ya Saya rekomendasikan Anda Masangnya disini Kita kencangan dengan kabelitis Nah seperti ini Kita kencangan seperti ini Alright Nah seperti ini temasangnya Ya Saya rekomendasikan seperti ini Masangnya Kenapa masande masang seperti ini Karena apa Biar lebih sensitif Ya kalau disini Kurang dia Oke Selanjutnya kita ganti Barang yang kedua nih Ini Namanya adalah fuse Ini barang yang kedua Kita ganti teman-teman Nah ini kita buka dulu Kita buka dulu Untuk Solasinya Nah Ini dia nih Ini kita ganti Oke Kita potong disini Jeder Nah potong disini Jeder Alright Ini fuse Kita ganti dengan fuse kita Oke Kita tinggal kupas kabelnya Jeder Nah Nah seperti ini Pasang Yang ini juga pasang disini Bolak balik pun Boleh Teman-teman ya Gak bakal kongslat ya Nah kita pasang disini Mau kebolak balik Juga gak bakal kongslat Tentu ya Kita tinggal Solasi tembak Nah Solasi jeder Satu disini jeder Bisa dikerjakan oleh anda Bisa dikerjakan oleh anda Seorang emak-emak pun Kita tinggal pasang disini Bang Ya Oke Seperti ini Pasang disini Nah Pasang aja seperti ini Gak usah disolasi ya Seperti ini jeder All right Tinggal pasang Bang Seperti ini Nah Pasang jeder Udah pasang Habis itu apa Anda pasang tutupnya coy Seperti ini Pasang T-t-t-t-t-t Disini ada Ada soket ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Tekan Nah tekan Tekan Nah tekan lagi Tekan Nah Dia nanti gak ngekluk dia Kluk Nah Tinggal dipasang Buat satu Duanya Nah Pasang buatnya jeder Oke Yang rapet ya Ini pasang jeder Kemudian yang kedua Habis itu apa Anda cari barang yang ketiga nih Namanya apa Namanya jener timer Ini ada dua baut Satu Dua dibongkar Bongkar jeder Dua baut ini Oke Nih Namanya apa Namanya adalah Timer Ini kita ganti Teman Oke Cara ganti ganti gampang banget Ini timernya Tinggal di jodoh Seperti ini Tempelin Ini temer yang baru Yang lama Tinggal digoyang-goyang Goyang-goyang-goyang Goyang-goyang-goyang Ambil ditarik Nah seperti ini Habis itu apa Tinggal ditempelin Ke temer yang baru Tempel seperti ini Jeder Alright Nah kelar dah Kita tinggal pasang lagi Disini bang Seperti ini Tinggal dipasang Buatnya bang Set Nah Oke Habis itu apa Ini kita tinggal pasang lagi Ke atas Set Bojang kanan satu Kiri satu Pasang Itu pasang juga nih Oke Sebelah kiri pasang Nah Seperti ini Kluk Nah Dan apa Dan masalah Tuntas teman-teman Tinggal diganti Tiga barang ini nih bang Defrost Fuse Tamer Wah teman-teman Yang ingin tahu Bengkirnya Andretatum Ketika di google map Andretatum Terima kasih